Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabel Kreasi Nah yang kali ini kita akan Menjelaskan tentang Ciri-ciri kabel Icon Plus atau Iconnet Nah kebetulan saya hari ini berada di gudang Gudang kabel Oke simak terus videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Nah ini kabelnya nih Ini kabel Icon Plus Atau Iconnet Produksi tahun 2022 Ini yang terbaru Nah ini di covernya Atau di drumnya Masih tertulis Icon Plus Ini merek JTT Kabel Optik Nah ini Masih terbungkus Plastik Pengaman Ini yang udah dibuka Dan semuanya masih komplit Ini terbaru soalnya Kita langsung lihat Kedalamnya Ini masih ada markernya Komplit Icon Plus Icon Plus PLN 2022 Nah ini berarti Kabel milik Icon Plus PLN Diproduksi tahun 2022 SM ADSS FS JTT Kabel Optik 383 meter Berarti ini marker yang ke 3843 meter Ini untuk Kabel Icon Plus Atau Icon Iconnet ini Warna hitam Strip biru Ini untuk Kapasitas Di atas 12 core Biasanya Memakai Warna Hitam Strip biru SM ADSS ADSS itu Tipe kabel Tipe kabel ADSS Jadi Tidak ada Sling di luar Jadi Cuman ada Sling Fiber Di Dalam Kalau di bawah 12 core Biasanya Pake Hitam Strip kuning Kebetulan Ini 24 core Jadi Hitam Strip biru Oke Mungkin Sekian Yang bisa Saya jelaskan Tentang Ciri-ciri Kabel Iconnet Produksi Terbaru Tahun 2022 Terima kasih Setelah Menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih